Kehabisan uang, ajukan sekarang saja, limit kami tinggi loh. Eits, ini bukan iklan pinjaman online ya, tapi kalian pasti familiar kan dengan kata-kata itu? Ya, iklan pinjaman online yang sering sekali menggunakan kata-kata tersebut untuk memikat konsumennya. Tak jarang masyarakat tergiur dan pada akhirnya menggunakan pinjaman untuk kegiatan konsumtif bukan yang produktif. Apalagi sekarang pinjaman online banyak sekali bersliweran di platform belanja daring yang membuat jempol ini pasti gatal buat mendaftar. Nah, sebelum mendaftar atau tertarik dengan pinjaman online, sebenarnya gimana sih perilaku masyarakat dalam menggunakan pinjaman online? Pinjaman online atau pinjol dikenal sebagai fintech lending oleh OJK. Kehadirannya merupakan bentuk transformasi dalam sektor keuangan di Indonesia untuk mempermudah akses pinjaman kepada masyarakat luas. Berbeda dengan bank konvensional yang memerlukan berbagai syarat yang cenderung meribetkan pengguna, pinjol hanya membutuhkan KTP dan foto selfie saja. Dalam sekejap, kalian sudah bisa mengajukan pinjaman. Bahkan, berbagai pinjol juga hadir untuk mempermudah belanja daring dengan kehadirannya di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapa. Kemudahan inilah yang membuat menjamurnya pinjol di Indonesia. Bahkan, menurut data OJK, sampai Mei 2023 terdapat 95 unit penyelenggara pinjol terdaftar dan 7 unit penyelenggara pinjol syariah terdaftar. Tidak hanya penyelenggarannya yang terus bertambah, ternyata jumlah pinjaman masyarakat juga terus bertambah setiap bulannya. Nah, misalnya pada bulan Januari, jumlah pinjaman online mencapai Rp18.737,5 miliar. Pada bulan Februari mencapai Rp18.227,61 miliar. Maret Rp19.739,28 miliar. Pada April sebesar Rp17.299,64 miliar. Dan pada bulan Mei mencapai Rp19.623,11 miliar. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi mencapai Rp5.263,77 miliar. Disusul dengan DKI Jakarta yang mencapai Rp3.922,61 miliar. Jawa Timur sebesar Rp2.785,23 miliar. Banten mencapai Rp1.635,28 miliar. Dan Jawa Tengah mencapai Rp1.480,69 miliar. Nah, melihat banyaknya uang yang diputar oleh pinjaman online ini, sekarang mari kita lihat bagaimana pembayaran nasabah terhadap pinjaman yang dilakukannya. Menurut data yang dikeluarkan OJK pada Mei 2023, jumlah nasabah yang lancar melakukan pembayaran mencapai Rp15.052.619 akun, dengan nominal pembayaran mencapai Rp45.995,6 miliar. Sedangkan nasabah yang tidak lancar melakukan pembayaran mencapai Rp2.032.034 akun, dengan jumlah pembayaran mencapai Rp3.738,40 miliar. Dan pinjaman macet mencapai Rp605.168 akun, dengan jumlah pinjaman mencapai Rp1.728,88 miliar. Melihat masih ada nasabah yang tidak lancar dan macet melakukan pembayaran pinjaman online, ada baiknya nih, kita lebih baik menggunakan pinjaman online dengan beberapa kiat berikut ini. Lakukan pinjaman online hanya kepada perusahaan atau aplikasi yang terdaftar OJK. Pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melunasi. Lakukan pinjaman untuk kegiatan yang produktif. Pahami manfaat, risiko, dan kewajiban dari pinjaman. Nah, jika kalian masih ragu dengan pinjaman online yang akan kalian ajukan, kalian juga bisa menanyakan hal tersebut ke OJK lho, melalui website www.ojk.go.id, Instagram at OJK Indonesia, Twitter at OJK Indonesia, atau bisa menelpon OJK di 157. Tawaran yang diberikan pinjaman online memang sangat manis untuk didengar. Kemudahan serta limit yang tinggi menjadi daya tarik yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan. Namun, jika tidak hati-hati dan waspada, keindahan ini bisa seperti oasis yang ketika didatangi ternyata hanya membawa kesengsaraan. Gunakan secara bijak dan jangan sampai kalian terjebak atau tertipu dengan pinjaman online ini ya. Saya Gurita Adi Suryo dan segenap tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri, saksikan jendela data atau jeda setiap pelasa. Hanya di Youtube Media Indonesia. Terima kasih telah menonton!